Halo selamat pagi bosku jumpa lagi di Bugis channel hari ini hari lebaran idul adai bertepatan pas pagi ini jam jam 8 ya waktu disini sama rinda posisinya tapi saya tidak pergi disulat id ya sama saya kesiangan jadi teman-teman aja yang ikut sama juga nah kita akan membagikan video-video menarik dari burung bio ini saya lagi makan ya sebelum kita lanjut videonya saya ingatkan kembali ya jangan lupa di subscribe like dan share video ini komen di bawah jika ada kritik dan saran supaya channel ini semakin berkembang dan jangan lupa untuk hidupkan notifikasinya untuk menerima video-video tergokil lainnya saya mau bagi cara ya bagaimana cara menjinakkan burung bio liar yang baru ditangkap ini sebenarnya saya belinya sudah besar kayak gini ya sekitar dua bulan yang lalu dan tentu saja kita tahu kalau burung bio liar ya liar dengan ketekunan kita atau cara perawatan kita tentu sangat mempengaruhi bagaimana cara menjinakkan burung bio dan tentunya tidak sejinak kalau kita pelihara dari lolohan tapi setidaknya dia sudah bisa makan kur di tangan sudah bisa kita sentuh apalagi disini agak sepi ya ini soalnya saya peliharannya di kapal kapalnya kayak gini ya itu ada kebun juga nah itu ada juga burung bio satu itu itu sudah mulai jinak juga tapi dia agak umurnya agak tua daripada yang ini tapi kelebihannya yang disana itu udah bisa ngomong sedikit-sedikit ya nah kalau yang di dalam sini ini belum bisa cuma agak jinak daripada yang satu itu nah untuk cara menjinakannya sendiri saya pakai metode terapi lapar untuk yang pas pertama-pertama saya beli ini dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai agak jinak meskipun tidak bisa dilepas ya karena bagaimanapun kalau burung liar ya dilepas ya terbang beda dengan kalau pelihara lolohan tapi umurnya sendiri tergolong masih muda nih cuma enggak tahu ini jantankah atau betina tapi ya pelihara aja lah sekalian pengisi waktu di kapal kalau cara saya sendiri ya kasih dia makanan yang paling dia suka coba pisang pur atau jangkrik tapi ini berhubung buahnya enggak ada yang adanya cuma jangkrik nih kan salah satu makanan favoritnya juga kayak serangga-serangga tadi malam aku belikan jangkrik ini lumayan banyak ya beli lima ribu sama aku masih apa kasih makan yang kayak gini ini pur makanan ayam jadi pertama-tama kita itu harus kasih lapar dulu jangan sering-sering dikasih makan jadi nanti kalau dia lapar dia teriak-teriak terus kalau kita datang dia nyamperin terus jadi kita coba kasih makan jangkrik lihat ini jangkriknya aku enggak perlu potong kakinya ya langsung aja coba dilihat sendiri reaksinya ini kalau baru-baru ditangkap dia enggak bakalan kayak gini jadi pokoknya dilatih aja terus setiap lama-lama akan nyenak sendiri dia tapi hati-hati jangan dilepas pokoknya cara yang paling ngampus saya lakukan itu disini ya itu dia ya tadi metode lapar ya dikasih lapar tapi jangan sampai kelaparan sampai dua hari tiga hari enggak dikasih makan enggak ya makannya pagi kasih makan secukupnya terus kasih sore lagi udah terus rajin-rajin dimandikan gitu aja sih yang saya tahu dari pengalaman pribadi saya soalnya saya perdana pelihara burung bewe ini saya kayak gini aja oke terima kasih selamat saya harap menonton jangan lupa di like dan subscribe sampai ketemu lagi di video vlog berikutnya selamat menikmati